Intro Sebagai mana kita ketahui, drama sebelum melawan Korea ini menjadi salah satu yang paling krusial, dia adalah Nathan, yang sempat kembali lagi ke Belanda beberapa waktu lalu, akan tetapi berkat perjuangan lobi luar biasa di SSI dan tekad jiwa pejuang Nathan untuk membawa Indonesia akhirnya sudah tercapai. Langkah demi langkah sudah membuktikan bahwa Indonesia bukan tim lagi yang diremehkan, akan tetapi semuanya terbungkem oleh tim Nas. Setelah melihat permainan Indonesia seperti level Eropa, semua ini adalah berkat doa dari orang tua semua pemain, terkecuali Nathan sendiri. Keluarganya terharu bangga kepada dirinya yang telah membawa Indonesia lolos ke semipinal dan selangkah lagi ke Olimpiade. Mungkin terdengar sepele buat awam ketika mengetahui Nathan terbang dari Belanda ke Doha menyusul rombongan tim Nas Indonesia U23, padahal perjalanan itu sangat jauh dan mengetahui fisik jarak antara Fahrenheit ke Doha diketahui adalah sekitar 6.292 km. Artinya, jika bolak-balik, sang gelandang menempuh perjalanan menggunakan pesawat kurang lebih dari 12.000 km. Durasi perjalanan menggunakan pesawat dari Fahrenheit ke Doha sendiri adalah 6 jam 15 menit, dengan mencatat direct flight alias tanpa transit arena bolak-balik total Nathan melalui perjalanan menggunakan pesawat selama 12 jam 30 menit. Ini fantastis bukan? Perjuangan pemain ini. Perjuangan Nathan jelas tidak main-main apalagi di atas lapangan. I tak terlihat ia mengendurkan semangat karena kelelahan atau semacamnya. Pada momen menarik, ketika pemain tim Nas U23 Indonesia, Nathan tak ambil bagian saat adu penalti kontra Korea Selatan. Sin Theong punya alasan tersendiri. Nathan menjadi satu-satunya pemain tim Nas U23 Indonesia yang tak ambil bagian dalam adu penalti kontra Korea Selatan. Padahal Nathan bermain penuh 120 menit dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Satu tiket semi-pinal tim Nas U23 Indonesia tidak dapat dengan mudah. Tim Nas U23 Indonesia unggul lebih dulu lewat Rafael Strike pada menit ke-15. Kemudian Korea membalas pada menit ke-45 sebelum pada akhirnya unggul lagi lewat Rafael Strike. Di babak kedua, Korea Selatan justru mampu mengimbangi permainan Indonesia dengan mencetak gol pada menit ke-84. Laga berlanjut ke babak extra time hingga 120 menit. Namun pemenang juga belum bisa ditentukan. Tim Nas U23 Indonesia dan Korea Selatan masing-masing hanya mengirim 10 penendang termasuk keeper mereka. Hanya Nathan, pemain aktif hingga tersisa laga akhir yang tak ambil bagian. Hal ini ternyata sesuai dengan loss of the game pasal 10 E3 soal penalti yang berbunyi. Jika pada akhir pertandingan dan sebelum atau selama tendangan penalti, suatu tim mempunyai jumlah pemain yang lebih banyak lawannya, maka tim tersebut harus mengurangi jumlah pemainnya menjadi sama dengan jumlah lawannya dan wasit harus diberitahu nama dan nomor punggung dari tim tersebut atau masing-masing tim untuk pemain yang dikecualikan. Pemain manapun yang dikecualikan tidak berhak mengambil bagian dalam tendangan penalti. Dalam laga ini, Korea Selatan sudah bermain dengan 10 pemain sejak babak kedua, yakni ketika Lee Yong Jun di kartu merah sehingga tim Nas U23 Indonesia perlu menyamakan jumlah pemain di babak adu penalti. Natan kemungkinan jadi pemain yang disepakati bersama oleh para pemain tim Nas U23 Indonesia dan Sinteyong untuk tidak mengambil tendangan penalti. Tentu Sinteyong punya pertimbangan strategis mengambil keputusan ini. Di sisi lain, Natan Tae Joon punya peran penting dalam kelolosan tim Nas U23 Indonesia ke semipinal. Ucapan pelatih Peren Hen CS yang melepasnya jadi kenyataan. Skuad tim Nas U23 Indonesia saat laga perempat final Piala Asia U23 2024 lawan Korea Selatan. Kami mendatangkan Natan selama liburan musim dingin karena kami ingin bala bantuan di belakang posisi itu, kata pelatih Peren Hen. Di sisi lain, kita tak bisa membayangkan betapa besarnya sepak bola dalam turnamen di negara itu. Natan mungkin duduk di bangku cadangan bersama kami selama 90 menit melawan PSP, sementara dia bisa mendapatkan pengalaman hebat di Indonesia. Itulah untungnya yang telah kami buat, tambahnya. Tim Nas Indonesia U23 sejatinya punya peluang menyelesaikan pertandingan lebih cepat, andai mampu menuntaskan sejumlah peluang emas di babak awal kedua. Nyatanya tak satu pun berhasil dikonversi menjadi gol tambahan. Kebiasaan menghambur-hamburkan peluang ini harus segera diatasi Sinteyong di pertandingan selanjutnya. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memahami cara menjaga momentum agar tak kembali bersusah payah menang melawan 10 pemain lawan. Pada sesi konferensi first, usai pertandingan pelatih Tim Nas Indonesia U23 Sinteyong mengakui hasil ini meningkatkan kepercayaan diri timnya. Menurut juru taktik, berusia 53 tahun itu, target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai Tim Nas Indonesia U23. Saya tak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuraan. Jelas, kami bisa mencapai final. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai empat besar, kata Sinteyong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!